Jambi 28 TV, terkini terpercaya. Guna mengatasi kembali munculnya kelakaan bijak goreng di Provinsi Jambi, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, yang akhirnya menyensarakan masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris meminta PT Perkebunan Nusantara 6 atau PTPN 6 mampu memproduksi bijak goreng untuk kebutuhan masyarakat di Provinsi Jambi. Pasal jah, perusahaan pengelolaan sawit yang memproduksi bijak goreng di Provinsi Jambi jumlah jah sangat terbatas. Hal tersebut tak sebanding dengan perusahaan yang memproduksi CPO. Jika nantinya PTPN 6 yang merupakan perusahaan badan usaha mili negara mampu memproduksi minyak goreng, suplai minyak goreng bagi masyarakat di Provinsi Jambi tidak lagi terbatas. Sehingga diharapkan stok minyak goreng dan harga aja di pasaran terus dalam keadaan terkendali. Media tahu semua kita pernah langkah punya, tidak hanya Jambi bukan Indonesia tentunya. Nah ketika Jambi ini punya potensi perapa sawit yang luar biasa, sementara kita masih mengenalkan dua pemerik yang ada turunannya, Kurnia Tunggal sama Wilma. Nah artinya kita juga mendorong UMN kita yang Jambi ini juga punya peran luar biasa untuk mereka juga ikut mengembangkan minyak goreng Jambi. Nah tadi beliau punya konsep, tadi beliau yang ngomong tadi bahwa Jambi akan dibuka apa nantinya. Dan ini saya kira jawaban dari semua itu nanti. Anda belum sampekan tadi, minyak goreng merah itu yang sampekan. Dari peta kami, kami akan mempersiapkan beberapa titik-titik untuk bisa dilakukan fabrikasi dari minyak goreng merah ini. Dan diperkirakan gitu ya, biayanya itu hanya sekitar 25 miliar. Jadi sangat jauh sekali lebih murah membangun pabrik minyak goreng merah ketimbang kita membangun pabrik minyak goreng curah yang manfaatnya dapat disetarakan khususnya kepada masyarakat kita. Itu juga banyak mengandung vitamin, banyak mengandung vitamin. Jadi semuanya ini kita akan kerjakan dalam waktu sesingkat mungkin. Target untuk realisasi di Jambi kapan Pak? Mungkin kita akan siapkan tahun ini. Kita akan dorong untuk bisa kita percepat. Barangkali kita berharap tahun ini sudah bisa kita jalankan. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.